Dia selalu membantu rakyat yang membutuhkan. Dari situlah, aku mencintai mucahayu. Dan aku kagum padamu. Aku mencintai perasaan yang tulus dan baik yang kamu miliki. Kita belum resmi perkenalan. Apakah perkenalan sangat penting untuk seorang temunggung? Semua orang tahu siapa dirimu. Tumenggung, tak ke susetio. Tapi tidak semua orang mengenalku. Kamu juga belum mengenalku. Tapi, sebentar lagi kita akan menikah. Pernikahan adalah takdir untuk semua orang. Laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasang cahaya. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan ini? Maksudmu? Ya, menikah tanpa didasari oleh cinta. Tapi menikah hanya untuk kekuasaan. Aku tahu apa yang kau rasakan saat ini. Tapi percayalah, aku sudah mencintaimu sebelum kamu mengenalkan namaku. Bagaimana mungkin? Ayu Soekarsari adalah sosok yang terkenal dengan budi pekertinya yang sangat baik. Dia selalu membantu rakyat yang membutuhkan. Dari situlah, aku mencintai mucah Ayu. Dan aku kagum padamu. Aku mencintai perasaan yang tulus dan baik yang kamu miliki, Cahaya. Karena itulah, tanpa dimintapun, aku akan segera menikahimu. Karena aku sudah melamormu sebelumnya. Aku tahu ini berat. Tapi aku berjanji padamu, Cahaya. Aku berjanji dengan nyawaku. Aku akan membuatmu mencintainu. Dan aku berjanji, tidak akan ada setetes air matapun yang jatuh dari matamu. Seumur hidupku, aku akan membahagiakanmu, Cahaya. Kalau begitu, aku undur diri, Cahaya Sukarsari. Sampai ketemu lagi. Tidak akan ada setetes air matapun yang jatuh dari matamu. Semua hidupku, aku akan membahagiakanmu, Cahaya. Tumanggung Taki, sepertinya dia orang yang sangat baik dan sangat santu. melihatlah desa Bagawanta itu. Desa pemberontak dan damai. aku buah melihatnya. Aku buah melihatnya. kita akan sangat mudah untuk masuk dan keluar dari daerah itu. Sekarang kamu siapkan prajurit. sebelum kita menyerang, sebelum kita menyerang, kita harus mengatur taktik terlebih dahulu. baik kanjeng temanmu. baik kanjeng temanmu. Kamu harus ingat, kita sedang menyamar Sebutkan nama kalian dan derasa kalian Maaf kesanak, nama saya Bejo dan ini adalah saudara saya, namanya Yudho Kita berdua adalah pengelana dari Dieng Dan kebetulan, kita lewat sini dan melihat acara di tempat ini Kalau tidak diperkenankan, kita akan melanjutkan perjalanan Baiklah ke sana, segera masuk Sebelum pasukan Cokro Nanggolo datang Cokro Nanggolo? Siapa itu ke sana? Kamu tidak mengenalnya, Cokro Nanggolo adalah manusia paling kejam, berbahaya Cepat ke sana, masuk aja Kamu dengar sendiri, Yudho Bagi mereka, aku adalah orang yang sangat kejam Lucu sekali, orang itu berkata kepadaku Sudahlah, sekarang sudah waktunya kita mengatur strategi Kita harus berpencar, kamu harus menyelusuri semua tempat yang ada di sini Baik, Anjir Maaf, kakak Baik, kakak Yudho, Yudho Kalau saja kamu memanggil kakang di ketemunganku Sudah aku tebas, Lep Bagaimana mungkin? Ah Tidak ada yang tidak mungkin, Dek Karena dibalik ke tidak mungkin Adalah kemungkinan Apakah kamu tega, membiarkan anakku hidup dengan kemcara dan meranda di dunia manusia? Tentu saja tidak Sementara aku hidup dengan kemewahan Anakku harus kelaparan Tetapi Hatu Kidul adalah Yudaku Kita hanya ingin merebut kekuasaannya saja, Dek Tidak untuk membunuh Lalu Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ratu Gendeng Permohon Dengan lautmu, Dek Dengan lautku Ya Dengan laut Lautku Dengan lautmu, Dek Aku masih tidak mengerti maksudmu, Yudho Ada sebuah desa Di dekat hutan, dekat keraton Desa itu penuh dengan kesesatan Lalu? Ha Kita hancurkan saja desa itu, Dek Apa kamu masih tidak mengerti, Dek Apa kamu masih tidak mengerti, Dek Kita akan menuduh Nawangulan lah yang telah melakukan Dan dengan begitu Dia akan ditinggalkan oleh para pengatih Ha Jadi kuat untuk kita Menurunkan dia Dari tata penguasa tertingginya Karena dia telah menamatkan sebagai seorang pengelas Yudho benar Yudho benar Yudho sangat cerdas Kau Ha Tentu saja aku benar Berapa? Dan sekarang Sekarang giliran mula Dewi lain Hancurkan desa itu Hancurkan dengan laut Zara Tentu saja Dan Tentu saja Dan Terima kasih.